Helen Windgard-Vill adalah seorang sutradara sekaligus aktifis sosial kelahiran Columbia, South Carolina. Pada 9 Mei 1970, Helen ditemukan tidak bernyawa di rumahnya pada 4 Januari 2007. Dari hasil penyelidikan kepolisian, terdapat bukti penyusupan di rumahnya. Diduga si penyusup berhasil mengobol rumah Helen dan langsung menghabisi nyawanya. Tapi hingga saat ini masih belum diketahui siapa pelakunya. Restiwa tersebut terjadi pada 4 Januari 2007 pada pukul 5.30 waktu setempat. Helen yang sedang sarapan bersama keluarganya tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan si penyusup. Tanpa basa-basi, si penyusup langsung mengeluarkan senpi ke arah keluarga Helen termasuk suami dan anaknya. Anak Helen berhasil selamat tanpa ada luka sama sekali. Suami Helen juga masih bisa diselamatkan meski mengalami luka tembak di tubuhnya. Sayangnya, nyawa Helen tidak dapat diselamatkan pasca kejadian itu. Pada tahun 2018, di mana kepolisian New Orleans hanya mengadakan sayembara berhadiah 15.000 dolar. Bagi siapapun yang bisa mengungkap dan menangkap pelaku dari...